Membelanjakan harta yang halal dalam rangka taat kepada Allah Juga termasuk bentuk jihad yang termasuk amalan yang paling mulia Bahkan berdasarkan ayat Al-Quran Jihad di jalan Allah dengan harta lebih didahulukan dibandingkan jihad dengan jiwa Hal ini karena jihad dengan harta dapat memberikan manfaat yang lebih luas Tendaknya seseorang tidak meremehkan sedekah Meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seseorang dari neraka Dengan sebab sedekah separuh kurma Sesuai hadis Nabi SAW bersabda Jagalah diri kalian dari neraka Meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma Barang siapa yang tak mendapatkannya Maka ucapkanlah perkataan yang baik Hadis Riwayat Bukhari